Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dan salam sejahtera untuk anda semua pemirsa TVRI maupun juga seluruh undangan yang sudah hadir Kali ini kita di Hotel Bandung Permai, Kabupaten Jember dan tentu saja masih bersama saya Briansyah Dewanri dalam program Bangga Kencana merupakan inisiasi dari BKKBN bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI dalam melangkah promosi, komunikasi, informasi dan juga edukasi untuk percepatan penurunan angka stunting di berbagai wilayah salah satunya di Jawa Timur tak terkecuali juga di Kabupaten Jember tema kali ini kami angkat begitu spesial untuk anda yaitu hindari kehamilan 4T yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering untuk mencegah anak stunting dan boleh kita kasih semangat terlebih dahulu ya untuk Bapak Ibu kita sorot semua wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik disini ya ketika saya bilang salam BKKBN jawabannya berencana itu keren ya salam BKKBN berencana itu keren salam BKKBN berencana itu keren baik, hadirnya berbahagia dan juga pemirsa yang ada di rumah dimana kali ini kita bersama-sama dengan 3 narasumber yang sudah hadir kami perkenalkan disamping saya yang cantik jelita beliau adalah penyuluh KB Ahli Utama BKKBN Republik Indonesia kami perkenalkan beliau Dr. Insinyur Dwi Listia Wardani MSC Dipkom terima kasih Ibu Wardani Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh lalu disamping di tengah beliau sudah sangat terkenal sekali dengan memberikan berbagai macam pelayanannya untuk masyarakat beliau merupakan anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Insinyur Haji Nur Yassin MBA MT Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Nur Yassin dan disana juga ada beliau adalah advokasi penggerakan DP3 AKBP dari Bapak Nanang Andri Jadmiko SE Pak Nanang terima kasih banyak yang mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jemer Pak Nanang Baik kita menghijak ke dalam tema kita dan juga pertanyaan yang pertama ke Ibu Wardani terlebih dahulu Ibu Wardani kita kenapa sih Bu harus menghindari kehamilan 4T itu tadi yaitu terlalu muda, tua, banyak dan terlalu sering emang awareness seperti apa yang memang harus kita lakukan dan apa dampaknya kalau kita tidak mencegah hal tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Pak Nur Yassin yang menghormati Bapak Ibu sekalian semuanya emang kita hari ini sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Yassin bahwa Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kecerdasan anak bangsa kecerdasan anak bangsa ini sebagai akibat bahwa anak balita kita seperempatnya mengalami kurang gizi atau yang disebut dengan samping karena kurang gizi selama masa kehamilan ditambah selama 2 tahun pertama kehidupannya menghasilkan anak-anak yang mengalami kegagalan tumbuh kembang bukan hanya badan yang kecil tapi kecerdasannya juga terbatas oleh karena itu kenapa tadi disampaikan Mbak Nur Yassin kita masih ranking 9 dari 10 ini menjadi persoalan kita dan harus kita pahami secara bersama-sama apa sebelumnya kok banyak anak-anak balita kita yang samping diantaranya Bapak Ibu sekalian samping itu disebabkan oleh ibunya pada saat dia mengandung dalam keadaan tidak sehat nah oleh karena itu maka sekarang ada rumus nih rumus yang gampang mungkin diingat ya bagaimana caranya kita supaya anak-anak lahir dengan sehat tumbuh kembang selama masa balitanya dengan baik maka hindari 4T 4 terlalu yang pertama jangan hamil dan melahirkan di usia yang terlalu muda berapa batasannya? 21 tahun ya para perempuan tolong usahakan jangan hamil dan melahirkan di bawah usia 21 tahun karena apa? ya hasil penelitian menunjukkan kalau ini ilmiah ilmiah tapi sebagai bukti ya sebagai bukti bahwa itu memang sudah kodraknya seperti itu bahwa lingkar panggul perempuan jalannya lahir tempatnya lahir kepala bayi itu diameternya baru cukup untuk lahir bayi secara normal pada saat perempuan usia 21 tahun kalau kurang dari itu panggulnya masih sepit maka lahirannya akan mengalami kesulitan oleh karena itu kenapa banyak sekali kejadian kematian ibu kematian bayi mana kala ibunya di usia terlalu muda 40% kematian ibu karena proses kehamilan dan kelahiran yang sulit itu terjadi pada ibu-ibu yang berusia terlalu muda yang kedua T yang kedua hindari hamil di usia terlalu tua berapa batasannya? 35 tahun jadi kalau kita hitung mulai 21 sampai 35 itu berapa tahun? masa yang paling sehat seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan ada sekitar 15 tahun cukup ya? untuk punya anak selama 15 tahun kira-kira bisa menghasilkan berapa? cukup kan? nah cukup kenapa tidak boleh lebih dari 35 tahun? itu juga karena banyak sekali ibu-ibu yang mengalami komplikasi apakah darah tinggi? apakah dia terjadi karena ibunya sudah terlalu tua T yang ketiga hindari jangan terlalu sering atau jangan terlalu rapat kelahirannya kelahirannya kehamilannya ya jadi jangan setiap tahun hamil lagi hamil lagi hamil lagi T yang keempat memang kalau bisa jangan banyak-banyak berapa jumlah anak ideal? saya bukan saya yang bilang ya monggo ada yang 6 ada yang 1 ada yang 2 ada yang 3 sesuaikan kembali lagi tanggung jawab anak ada di tangan orang tua masing-masing ya berapa saja ayat di dalam Al-Bohan selalu menyebutkan bahwa anak itu adalah cobaan anak itu adalah cobaan ya seringkali kita juga diingatkan seringkali orang menjadi sombong karena anak padahal anak itu adalah titipan anak itu adalah cobaan kalau salah-salah dengan anak kembali lagi kepada orang tua maka ukur diri kita masing-masing berapa sanggupnya kita punya anak? 2 yaudah ya gitu ya jadi idealnya untuk melahirkan ini soalnya pesanan khusus dari Ning Laila itu tadi ya minta gimana caranya disini ada generasi muda yang sebagian besar akan memasuki kehidupan berumah tangga bagaimana mempersiapkannya apalagi nanti kita akan melahirkan generasi penerus kita amanah yang diberikan kepada kita ya jadi tidak sembarangan mari kita rencanakan dengan sebaik-baiknya oleh karena itu kenapa salam BKKBN itu adalah berencana itu keren wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Wardani ya kita lanjut lagi ke Bapak Nur Yassin Pak Nur Yassin dari Komisi 9 DPR RI mungkin juga kami boleh diberikan penerangan juga Pak terkait mungkin fungsi dari DPR RI juga dalam rangka ini tadi Pak melaksanakan antisipasi dengan adanya penurunan stunting dan juga ada program dari mencegah kehamilan dari 4T itu Pak itu kira-kira dari Pak Nur Yassin bagaimana mungkin ada wejangan-wejangan dan pesan monggo jadi dalam konteks 4 terlalu tadi tentu maknanya adalah harus memberikan anggaran yang cukup untuk memberikan sosialisasi yang baik sosialisasi yang merata sehingga diketahui oleh banyak masalah oleh semua masyarakat Indonesia yang kedua tentu selain dana cukup bisa apa ya bisa melakukan beberapa pekerjaan atau ide menginisiasi ide yang disampaikan kepada pemerintah menurut pengabatan saya setidaknya saya pribadi dana yang begitu besar untuk peningkatan atau untuk pengurangan stunting ini didistribusikan melalui 17 kementerian dan tempatnya kalau menurut saya ini kebanyakan dan yang terbanyak bukan tempatnya Budani lagi yang terbanyak itu di kementerian sosial jadi kami akan coba apa ya akan coba intervensi pemerintah dalam artian memberikan ide-ide agar kondisi itu diubah juga berkaitan dengan kewenangan kami kemarin dalam beberapa kali rapat akhirnya presiden mengeluarkan kepres nomor 72 yang mudah ini ya tahun 2021 itu juga tidak lepas dari dorongan legislatif yang mengatakan bahwa BKKBN itu adalah koordinator dari usaha percepatan penerimaan stunting artinya jadi kalau dulu siapa koordinatornya kita gak tahu tapi dengan yang kepres dan terbaru dengan yang kepres nomor 72 itu tahun 2021 sekarang juga BKKBN tapi masih masa peralian jadi berkali-kali kami ingatkan BKKBN agar jangan hanya menangani lapat-lapat koordinasi tapi punya program masyarakat nantung cuman belum muncul tahun depan tapi setidaknya dengan kepres tahun yang kemarin itu kita BKKBN sudah mulai harus berpikir apa-apa yang harus dilakukan nah ini harus dibuat kajian-kajian sehingga akan keluar selatu kebijakan yang murah karena pengadaannya tepat efisien dan efektif baik terima kasih boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Nur Yasin ya beliau ini tadi juga dari komisi 9 itu menangkap sinyal dari keputusan presiden bahwa memang koordinasi dari untuk stunting kan BKKBN tapi beliau langsung tanggap artinya langsung turun ke masyarakat mengakomodir berbagai macam kebutuhan bagaimana sih di jember ini stuntingnya bisa turun dan alhamdulillah berkat beliau juga kegiatan ini juga bisa terselenggara dengan baik boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nur Yasin maturnuan Bapak ini upayanya luar biasa sama BKKBN mudah-mudahan sinerginya jalan terus sekarang kita ke Pak Nanang Pak Nanang kalau di Kabupaten Jember dari dinas itu sendiri melihat untuk dalam penerapan 4T yang 4 terlalu tadi dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi stunting juga strategi apa Pak dari pemerintahan Jember sendiri yang bisa yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan dalam rangka penurunan stunting itu sendiri terima kasih Mas Biat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi alurnya sudah bergulir dengan cepat melalui perpres 72 BKKBN sudah mendapat amanah sebagai koordinator percepatan penurunan stunting Alhamdulillah Bapak Nur Yasin di komisi 9 sebagai mitra kerja sudah menyetujui anggaran dan seterusnya bola sudah bergulir ke Kabupaten Jember sekarang. Karena pertanyaan Jember, kami langsung di Jember. Kondisi Jember cukup tinggi juga angka stuntingnya. Data terakhir, insya Allah kemarin 23,5 insya Allah. Itu PR bagi kami semua, tapi pekerjaan ini jangan dibuat hambatan, tapi tantangan. 4T, tadi sudah dijelaskan sangat gamblang dengan Ibu Dhani dari pusat. Kami karena di Jember ini yang paling coba kami fokuskan ke yang terlalu muda. Cegah stunting dari hulu yang artinya jangan ada lahir atau bayi lahir stunting baru. Tadi dijelaskan sama Bapak Nuryasin, stunting ini yang sudah terjadi stunting itu diatasi atau bukan BKKBN sendiri yang bekerja, ada 14 kementerian. Itu akan diatasi, kami coba mencegah stunting dari hulu, jangan ada bayi lahir stunting baru. Kelahiran itu kan terjadi karena kehamilan. Kalau tidak ada Ibu yang hamil, Insya Allah tidak ada bayi lahir apalagi yang stunting. Sepakat ya. Tapi kita tidak boleh melarang Ibu untuk hamil. karena audienya ini para remaja atau mungkin apa namanya generasi yang akan menghasilkan generasi yang maju, cerdas, kuat, dan seterusnya. Harapannya kami bermitra dengan Panjenengan, dengan Pondok Pesantren khususnya para santri harapannya memenuhi standar undang-undang perkawinannya 19 tahun. Itu harapan kami melalui KIE promosi program Bangga Genjana. Jadi harapan kami tertuang khususnya pada generasi penerus bangsa. kalau program itu berjalan 4T yang pertama terlalu mudah bisa kita hindari insyaallah cegah stunting sejak dalam kandungan bisa direncanakan dengan baik dihindari terjadinya stunting akhirnya lahir bayi-bayi yang sehat cerdas berkualitas insyaallah soleh-soleha kami dibantu oleh teman-teman tim pendamping keluarga itu mohon izin untuk berdiri nah ini tim pendamping keluarga ini tim pendamping keluarga boleh berkasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk ibu-ibu hebat kita yang siap mendampingi keluarga di wilayah masing-masing ada 5.625 kader tim pendamping keluarga yang insyaallah siap mendampingi calon pengantin siap mendampingi ibu hamil dan siap mendampingi ibu pasca persalinan jadi beliau-beliau ini siap bekerja bersama kita turunkan angka stunting kami bekerja juga mencegah stunting angka stunting turun tidak ditambah dengan stunting baru insyaallah target perpres 72 tahun 2021 angka stunting di Indonesia secara nasional diharapkan 14 persen akan tercapai amin kasih terkutang Pak Nanang itu tadi penjelasannya lengkap sudah baik saya cek semangatnya terlebih dahulu ya teman-teman dan juga bapak ibu semuanya salam BKKBN berencana itu keren terbih dahulu dan dikutang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sedikit cerita ibu Di sasaran saya Ada ibu yang punya balita Dengan umur 38 bulan Si ibu ini hamil lagi Dan itu Tak ketemu Kalau hamil lagi Kan berarti kecelakaan ya bu Yang saya mau tanyakan Ke ibu itu gimana caranya Mengatasi si ibu ini Dan mengatasi bayi yang Dalam kandungan Baik selanjutnya Mas Abdullah Ada yang di depan sini Langsung fokus pada pertanyaan Saja Jadi dari kalangan Perempuan termasuk Istri ya itu Untuk Berencana itu dibayangi Beberapa pengalaman ibu-ibu Yang sudah Merencanakan Dengan beberapa hal Di antaranya Kalau pakai ini Badan saya menjadi gemuk Kemudian Kalau pakai ini Badannya Terasa agak kemerah-merahan Kemudian Juga tidak normal Dalam hal yang lain Nah Ini Yang saya tanyakan Petunjuk bagaimana Di pemerintah Yang Untuk Melakukan hal tersebut Untuk merencanakan Tapi dengan hal yang secara ilmiah Dan tidak membahayakan Bagi Seorang ibu Itu Sebelum saya undur Dari pertanyaan saya Ada pantun buat Khusus dari yang teman-teman semua Pohon cendana Di kebun Duren Ikut program Bangga Kencana Itu sangat keren Kasih tepuk tangan Untuk Pak Abdullah Baik Cukup terima kasih banyak Untuk pertanyaannya Nanti Sama Bu Wardani langsung Dijawab Ya boleh sekarang Nanti dianjutkan Sama Pak Nanang Terakhir Perutup pamungkasnya Adalah Bapak Nur Yasin Dipersilakan Ibu Baik terima kasih Kalau 38 bulan itu Berarti Sudah berapa tahun Berarti sudah aman ya Dari aspek jarak Jarak kelahiran Sudah boleh dia hamil lagi Ya Cuman ini telat Diketahui bahwa Dia hamil 6 bulan Baru sadar Kalau dia hamil Baru sadar Nah ini Peringatan untuk Para ibu-ibu ya Karena Karena kehamilan itu Harus diketahui Sejak awal Supaya apa Supaya kita bisa Merawat kehamilan itu Dengan sebaik-baiknya Ya terutama Asupan gizi Ibu Harus cukup Jangan sampai Terlambat diketahui Ya Karena terlambat diketahui Nanti makannya sembarangan Tidak cukup Dan seterusnya Itu saja Tapi kalau ibu itu Tetap Sehat Ya Makan cukup Diketahui Agak lambat Ya mau apa lagi Sisanya saja kita rawat Dengan sebaik-baiknya Tiga bulan terakhir Dirawat dengan sebaik-baiknya Jangan sampai Anak itu Lahir Dengan berat badan bayi Di bawah 200 2.500 gram Dan panjangnya Di bawah 48 cm Setelah melahirkan Anak harus diberi AC Eksklusif Sampai dengan 6 bulan Diteruskan Sampai dengan 2 tahun Dengan memberikan juga Makanan pendamping AC Itu ya ibu ya Ibu sebagai kader Perhatikan Kemudian terlalu sering Terlalu sering Ibadah betul pak Cuman Jarak Kehamilannya Bagaimana supaya Yang sering itu Tidak menimbulkan Kehamilan dulu Berarti pakai apa KB Bapak udah tahu tadi ya KB kayaknya Sudah diterapkan Tapi Ada yang mungkin Keluhan-keluhan Apakah gemuk Apa pusing-pusing Dan yang lain-lain Ada banyak Cara KB pak Mulai yang dari Sangat ringan Setiap hari harus diminum Yang namanya Pil Ada yang Agak panjang sedikit Jangkanya 3 bulan Namanya Sunti Ada yang 3 tahun Dipasang di bawah lengan Yang namanya Implan Ada yang dipasang Di dalam rahim ibu Yang namanya Ayudi Bisa sampai 5 tahun Bahkan ada yang Kalau tidak ingin Punya anak lagi Boleh dioperasi MOW atau MOP MOP ini Pak Nur Yassin Sangat luar biasa Itu ada Fatwanya Dari MUI Diperbolehkan Manakala Titik-tikik Belakang Dan fatwanya Lahir dari Provinsi Jawa Timur Diawali dari MUI Situ Bondo Naik ke MUI Jawa Timur Naik ke MUI Pusat Jadi ini luar biasa Ulama Di Jawa Timur Ulama-ulama Nahdlatul ulama Inilah yang Melahirkan fatwa Bahwa Kontrasepsi Diperbolehkan Mungkin itu pak Jawabannya Siap Menambahkan Insya Allah Menguatkan Itulah Bentuk Tim pendamping Keluarga Melakukan Tugas Fungsinya Kenapa tadi Bisa Mendeteksi Di Wilayah Beliau Bekerja Kok ternyata Ada Ibu hamil Yang Nah Itu Itulah Pendampingan Ibu hamil Mohon terus Apa Tetap Diteruskan Ibu Pendampingan Ibu hamil Tetap Harus Ibu kader Lakukan Karena apa Tugas kita Adalah Salah satunya Mengawal Ibu hamil Pastikan Si ibu hamil Ini Tetap Terjaga Kesehatannya Ada Rambu-rambunya Mungkin berat badan Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Kawal belionya Supaya belionya Bisa Melahirkan Sehat Bayi yang dilahirkan Juga Sehat Ibunya selamat Tidak ada Angka kematian Ibu Dan angka Kematian Bayi Terima kasih Bu Luar biasa Tim pendamping Keluarga Dari Desa Candijati Terus Kami melanjutkan Yang Mas Pilih alat Kontrasepsi Ada Teman-teman Kami di Wilayah Tim pendamping Keluarga Beliau akan Menjelaskan Kontrasepsi Apa yang cocok Dengan Pasangan Suami Istri ini Dan Kalau perlu Juga Bisa konsultasi Di Vaskes Atau Pus Kesmas Insyaallah Gratis Benar ya Bu Saya kira itu Bu Terima kasih Terima kasih Pak Nanang Baik Boleh kasih tepuk tangan Untuk Pak Nanang juga Dan terakhir Sebagai mungkin juga Penguatan hati kita Memberikan Berbagai macam Upaya penurunan Stunting bersama-sama Dan juga Mungkin pesan-pesan Dari Pak Nur Yassin Selaku yang Ya Menjadi salah satu Ikonnya Jember juga Monggo Pak Nur Yassin Kita sama-sama juga Dikuatkan Bahwa penurunan stunting Ini adalah tugas kita Bersama Dan kita Sama-sama Untuk juga bisa Mendapatkan Kesuksesan itu Sebagai pejuang Salah satu Unsur pejuang Dari Penurunan stunting Sehingga Dauh setahun 2045 2030 pun Kalau bisa Stunting itu Sudah 0,1 Kalau tidak 0,0 sekian Sehingga Kita akan berhasil Sebagai negara besar Sebagai negara Nomor 5 Atau nomor 4 Terbesar di dunia Orang-orangnya Pintar Bukan hanya Pendapatannya Pendapatan Negaranya besar Tapi juga Orang-orangnya Pintar Dan orang-orangnya Ini adalah Di antaranya Orang-orang NU Saya pikir itu Mas Baik Baik Boleh berikan tepuk tangan Yang meriah Untuk ketiga narasumber kita Yang sudah Memberikan berbagai Informasi Insya Dan juga Penguatan hati Dalam rangka Penurunan Angka stunting Kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Insinyur Haji Nur Yasin MBA MT Untuk berbagai macam Pesan-pesan Dan juga Informasi Lalu juga Kami ucapkan terima kasih Kepada Doktor Insinyur Dwi Listiawardani MSC Dipkom Ibu Maturnuun Insightnya luar biasa Dari pusat jauh-jauh Ke Jember Dan Maturnuun juga Untuk Bapak Nanang Andri Jatmiko Advokasi Penggerak DP3AKB Kabupaten Jember Luar biasa sekali Terima kasih juga Untuk pendamping keluarga Maturnuun Kawan-kawan BKKBN Terima kasih juga Dan semua yang mendukung Acara hari ini Dan tak terasa Kita sudah berada Di penghujung acara Bangga Kencana BKKBN Edisi kali ini Kamu ucapkan terima kasih Kepada Anda semua Terima kasih juga Untuk pemirsa TVR Yang sedang menyaksikan Dan mudah-mudahan Acara ini berkenan Dan bisa memperkuat diri kita Untuk sama-sama Menurunkan angka stunting Dan membuat Indonesia Di tahun 2024 Menjadi Indonesia Dengan generasi emas Saya Ibrahim Sadiwandri Pamit undur diri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan selamat siang Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya